Halo semuanya, dan balik lagi di channel Android Let's Play Jadi, karena gak ada game baru, gue iseng-iseng ya Tadi nginstall, apa namanya? Nginstall emulator Dolphin Jadi, gue mau nginstall Eh, kok gue mau nginstall lagi? Tadi gue nginstall emulator Dolphin Cuman, emulator Dolphinnya tuh Emulator Dolphin versi MMJ gitu katanya ya Gue, gue klik aja nih Dan pas gue main, ternyata Ternyata bagus bro Ini, ya saya ngaku Basara nih Ini Basara 2 ya, jadi Sorry banget kalau gue Apa namanya, rekamnya agak seset gitu Karena ini gue rekam sendiri Oke Coba ya Karena ini bagus ini Kita liatin FPS-nya berapa tuh Oke, jadi buat cara nginstallnya Bakalan gue tunjukin nanti ya Main dulu yang penting Oke, main dulu bro Sorry ya kalau misalnya Apa namanya Aduh Mau pake ini ya Ini layarnya bisa di Gano kok, apa namanya Bisa digedein gitu Jadi Bisa digedein Oke Untuk settingannya juga Nanti bakalan gue tulis Tapi ini settingannya Masih settingan biasa banget Saya ya Jadi belum otak-atik Otak-atik banget Oke Nah kita liat Kayak gimana ya Tuh Untuk suaranya masih ada Apa namanya Ada ngeglitznya Ini saya pake Snapdragon 835 Jadi buat kalian yang pake Snapdragon 845 Pasti lebih lancar Jangan keras-keras ya Oke Jadi buat kalian yang pake Snapdragon 845 Pasti lebih lancar Ini saya pake Snapdragon 835 Ini HP saya bodol bro Iya Bukan HP sih Bukan HP Apa namanya Casingnya tuh Gak pernah saya Pake soalnya HPnya Udah males Main game di Android ya Makanya gue sekarang tuh Mainnya di PC Ini karena apa Apa namanya Softcatnya Eh hardcase Bukan hardcase Apa lah ini namanya Softcase ya Softcase tapi Agak hard juga Nah ini Bahasanya 2 Ini ya Kita deketin Oke Jadi agak ribet Sorry Oke Bisa dilihat Masih Agak lumayan ya Kadang itu Kadang 60 Kadang Ya drop Dropnya Cuma 50 60 Dropnya 50 60 Dropnya Sampai 50 Tapi ini Sangat Masih playable Banget ya Basara 2 ini loh Yang ada di PS2 itu Cuman ini Mainnya kan Di Dolphin Emulator ya Jadi ini versi V Jadi keren banget Menurut saya Kita lihat Kita jalan Oke Kita jalan bro Kita pukul Wuh Waduh HP yang saya Buat rekam ini Snapdragon 8 Eh kok 8 lagi 636 ya Yang buat rekod ini Oke Oke ini fullnya ya Jadi ini full Kita jurus disini Di Tempat rame Waduh Waduh Ini Kita jurus Oke Oke Lihat tuh Oh iya belah Ya Gak terlalu Kemersek gitu ya Mantep Oke Buat settingnya Bakalan gue Apa namanya Bakalan gue Lihatin nanti Tapi sorry banget ini Karena Lightning saya Yang atas ini Baterainya abis Pas banget bro Layable lah ya Oke Mantep Oke dan ini lumayan Lumayan oke ya Oke jadi Untuk settingannya ya Kita keluar dulu Keluar game nya Nah disini settingannya Oke Settingannya Ini settingan saya Sebenernya ini kurang bagus juga Ini disini ada setting Untuk general Utama adalah CPU core CPU core nya pilih di JIT ARM 64 Gitu ya Terus disini dual core nya Di centang Ini maksudnya bukan dual core Maksudnya HP nya dual core gitu ya Terus disini ada Override Emulated CPU clock Kalau kalian tuh CPU nya bagus Terserah Ini bisa Katanya sih Kalau ini 60 katanya Malah lebih lancar Kalau 60 katanya sih Gue belum coba Nanti bakalan gue coba Disetting dulu Kita setting ke 60 Oke Gitu ya Ini 60 Terus disini speed nya 100 Seperti ini Ditiru ya Oke Audio stretching Jadi audio stretching ini Biar suaranya Kalau misalnya FPS nya 50 Tapi suaranya gak terlalu Kemeresek gitu Ini stressing buffer Gimana ya caranya Kalau misalnya lebih sedikit Kayaknya lebih Jelek Kita naikkan ke 10 90 Oke Kita open else Oke General nya seperti itu ya Ya Oke kita save Terus disini ada Kita setting lagi Kita ke Graphic setting Graphic setting So FPS Gue ganti ke Vulkan Tapi Gue mau coba Ke open GL Lebih lancar Mana ya Nantinya Synchronous Skip drawing aja Gak usah di Itu Skip drawing Langsung Backend nya Vulkan only Gak usah berarti Oke Kita save ya Langsung setting lagi Kita ke Enhancement Resolution nya Satu kali aja Off 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 ya Scale increase Quality Texture Sleekly Deerate Performat Gak usah Tadi belum No Jadi gak usah Per pixel Gak usah Gak usah Gak usah Oke Langsung Whitescreen Oke Kita setting lagi Terus ke Interface Gak usah Setting Gak usah Ini udah Udah selesai ya Settingannya udah selesai Kita coba lagi Oke Semoga Lebih lancar Semoga aja ya Semoga Lebih lancar Sorry banget Oh ini Whitescreen Hack nya malah Oke Semoga lebih lancar ya Tapi gak tau Ini Vulkan Sama OpenGL Biasanya sih Lebih lancar Vulkan ya Tapi di beberapa game Ada yang lancar OpenGL Kayak God of War Di PSP Yang baru Versi PSP Yang baru PPSSPP Lebih lancar Yang OpenGL Gue gak ngerti Ini bakalan Lancar Bangka Kalau kurang lancar Nanti gue Pindah ke Full Cut Oke Oke Kalau gue nemu settingan yang lebih bagus lagi Nanti bakalan gue Kasih ya Tuh Lihat Vulkan Malah lebih lemot Eh kok OpenGL Lebih lemot Daripada Vulkan Bisa dilihat Tuh ya Oke Jadi kita Disini ada Save Step Gak ya Oke Jadi lebih lemot ya Harusnya pakai Vulkan Tadi Oke Ini 60 mungkin 60 nya yang bikin Lemot ini Kayaknya nih Wah ini 200 ya Coba kalau 175 Ngeri 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 Meledak gak tuh ya Tapi ya Vulkan Oke Kita lihat lagi Gue takutnya Meledak nih Jangan 100 Jadi 135 lah Oke Semoga Lebih lancar Daripada yang Tadi Ini Vulkan Udah Vulkan Lepasih OpenGL Tadi Yang pertama Settingannya Malah udah Bagus ya Saya akan Melihatnya Settingan ini Bagus Panggap Kita Lihat ya Tadi bagus yang pertama ya settingan bagus yang pertama tapi ini lumayan ini udah hampir mirip tapi untuk soundnya lebih bagus ya Oke jadi vulkan lebih lancar daripada OpenGL dan kita bisa setting sebenarnya disini untuk cpu Sorry untuk cpu dan segala macemnya disini ada despite scale kalau gini lebih lebih lemot harusnya ya oke Wow ini scalenya gede banget ya Wow ini bagus nih Oke Oke guys jadi thanks for watching buat kalian yang sudah nonton sorry banget kalau videonya agak nggak jelas tapi untuk settingannya tadi jelas banget ya kelihatannya thanks for watching jangan lupa buat di subscribe ya sorry banget nanti bakalan gua bikin video kayak gini yang lebih bagus lagi bye bye